Hai penggemar Setia Ayu Ting Ting, balik lagi di Kim Lia Channel. Channel yang menyajikan berita-berita terbaru terpercaya dan teraktual seputar kehidupan selebriti-selebriti tanah air. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe, agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya. Dan jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ayu Ting Ting termasuk selebritis yang rajin membagikan kesehariannya lewat foto maupun video yang diunggah di media sosial. Selain di tempat kerja, pelantun lagu Sambalado itu juga kerap berbagi momen kebersamaannya dengan sang buah hati, Bilkis Khumairah Razak. Belakangan, Ayu Ting Ting dan Bilkis ikut dalam keseruan tren selfie time photo booth. Bukan sekadar photo booth biasa, selfie time photo booth menggabungkan teknologi canggih, desain artistik, dan konsep interaktif yang membuat foto menjadi lebih hidup. Selfie time photo booth memiliki beberapa keunggulan. Pertama, setiap sudut dan ruang di dalam photo booth ini didesain dengan detail dan cermat. Kedua, dilengkapi dengan kamera resolusi tinggi, pencahayaan yang sempurna, serta fitur-fitur interaktif lainnya yang membuat setiap foto terlihat seperti hasil karya profesional. Berbeda dari tempat foto, selfie time photo booth menawarkan pengalaman yang interaktif. Pengunjung tidak hanya berpose di depan kamera, tetapi juga bisa berinteraksi dengan berbagai fitur dan elemen yang ada. Hal ini tentunya menambah keseruan dan keunikan dari setiap foto yang dihasilkan. Bagi para selebgram, konten adalah raja. Mereka selalu mencari cara untuk membuat konten mereka menonjol di antara yang lain. Dengan beragam tema dan fitur yang ditawarkan oleh selfie time photo booth, setiap momen yang diabadikan menjadi lebih spesial dan unik. Selain Ayu Tingting, sejumlah publik figure juga sempat menjajal selfie time photo booth, di antaranya Rahel Fenya, Gabriel Prince, Erika Kahl, dan Cinta Laura Hill. Itulah tadi berita yang pertama, yuk simak berita yang kedua. Ayu Tingting bersama keluarganya sedang liburan di Korea Selatan. Selama liburan, gaya ibunda Ayu yakni Umi Kalsum menjadi sorotan. Umi tampil kece bak ABG. Namun, beberapa fotonya justru menuai banyak komentar dari netizen. Melalui akun Instagram pribadinya, ibu dua anak itu membagikan sederet fotonya selama liburan di Korea Selatan bersama keluarga dan juga karyawannya. Unggahannya langsung menjadi sorotan netizen. Selama liburan, Umi bersama keluarganya memilih untuk tampil santai. Mereka dinilai begitu keren dengan gaya apa adanya meski tampil menggunakan sederet barang branded yang tentu saja harganya fantastis. Kali ini, Umi terlihat mengenakan t-shirt panjang berwarna merah yang dipadu dengan outer dan celana panjang hitam. Untuk melengkapi penampilannya, Umi mengenakan tas hitam dan kacamata. Bak idol-idol kepop yang kerap mengenakan baju oversize, Umi Kalsum juga terlihat seperti itu. Gayanya kece dengan hoodie dan celana panjang hitam. Kali ini, Umi mengenakan bucket hat dan kacamata hitam. Keren banget iya. Penampilan nenek dari Bilkis Khumairah rasat itu terlihat bak ABG yang kece abis. Kolom komentarnya ramai dengan pujian untuk Umi. Masya Allah keren banget ibu, kata Ed Fantastic Fair. Cantik banget bunda, kata Ed Sandrawci 60. Masya Allah bodi ibu bikin aku iri, kata Ed Nihadi Ansah.